Aduh, apa namanya? Aku sambil googling, benar. Aduh, apa namanya? Museum Bafan. Aku stop share dulu yang ini deh. Yang ini bukan ya, aku pernah lihat fisiknya. Ambil sharing screen ya ini. Share, share. Akordeon gini kan? Tapi gak kotak. Iya, iya. Manjang kan? Manjang kayak gini kan? Segede kayak gini paling kan? Paling iya. Pokoknya seukuran jurnal yang biasa di channel kosong yang biasa dijual di media itu A6 itu kayaknya. Nah, ini aku pernah lihat nih fisiknya. Jadi sekolasi ini konsepnya, dia ada beberapa buku, terus dia boks, kasih boks. Kerennya, sambungannya hampir gak kelihatan. Jadi panjang. Memang panjang tuh, panjang. Panjang. Ada sambungan, tapi rapi banget sambungannya tuh. Jadi dia memang base kertasnya emang udah gede, berarti kan udah panjang tuh. Nanti kalau mau nyetak, cari kertasnya yang memang gede basenya. Kalau bisa base A2 gitu, atau A1 lebih oke kayaknya. Biar bisa gak ada sambungan. Kalau bisa, kalaupun ada sambungan, cuma sekali nyambung bisa. Soalnya pengalaman bikin yang gini di Red Rouse. Wah, bikin satu aja setengah mampus gitu. Biar ngelipatnya pas, biar begitu dilipat, dia lurus gitu. Enggak yang begitu dilipat, yang kanannya menyong lebih banyak, yang kirinya. Nah gitu, itu yang susahnya di situ sebetulnya. Ngelipatnya tuh jadi harus diukur nanti. Lipatannya tuh, yang sebelah sini lipatannya lebih dikit, lebih dikit berapa mili, yang sebelah sini lebih dikit berapa mili. Jadi nanti jadinya lurus. Tantangannya sebetulnya lebih ke di, kalau ngelihat data fotonya sih ya, tantangannya lebih di craftingnya sebenarnya, bukan di projectnya. Kalau projectnya meda, aku juga bingung jujur ya. Mau ngomentarin apa lagi gitu. Karena menurutku udah jadi, kecuali memang ada foto yang belum dimasukin atau gimana gitu. Tapi secara data udah jadi, ini ada berapa foto sih? 224 kan? 24 mah, nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan bikin pakai kertas yang base-nya gede, bisa jadi cuma satu kertas. Nggak perlu nyambung-nyambung. Cuma pasti trial and error deh, kalau lo nge-print nggak bisa sekali jadi kalau yang begini mah. Nyetak berapa biji, tiga biji gitu, terus diulik, dipotong, dilipat-lipat. Nah nanti yang udah ketemu satu formulanya, nah itu yang dipakai. Kalau ketebalan dekormendasinya berapa GSM ini, Kak? Jangan terlalu tebel. Kaling berapa ya? 100. 100 kurang ya? 100 udah cukup, jangan terlalu tebel lagi. Kalau ditipis dari itu kayaknya dia susah berdiri ya. Susah. Dilipatnya juga jadi susah. 90 itu kan APS normal. Iya. 100, 120 masih oke. Terlalu tebel. Nanti ngelipatnya susah. Yang 90 tuh kayak bukunya si Hamada, Hamada juga bikin kayak gitu. Terus pas aku pegang, ini yang 90 enak kan. Dan dia panjang banget kan bukunya si Hamada. Bisa berdiri nggak tuh yang 90? Atau nggak gemulai nanti? Tergantungan diselainya. Kalau proyek yang nggak terlalu panjang mah nggak kan itu. Nah ini aja yang, ini mana nih tadi? Kalau yang si Hamada tuh fotonya juga nggak terlalu banyak. Dia cuma berapa ya? 15-an. Nah kan kalau misalkan, kan sebenernya gini, kalau akordeon book itu memang didesain sebenarnya agar dia bisa digunakan sebagai buku, sekaligus sebagai objek pameran. Prinsipnya gitu. Oh iya, benar. Menurut gue. Nah ini kan kalau ngeliat gini kan, gimana cara kita nge-displaynya aja sebenarnya mah. Kalau nge-displaynya miring gini kan ya aman. Benar ya. Nggak harus lurus juga. Seru juga nih kayaknya buat nyari material. Ini aman. Ini nyaman tuh. Cuman ya memang, ya gini, maksudnya ada pasti ada yang ngelipat lebih, ini ada yang lurus gitu. Ngelipatnya nanti tuh nah nih, ngelipat yang ini nih, ngelipat yang, ngelipatan yang ini, dan yang ini tuh beda dia. Jaraknya, kalau nggak salah ya. Jarak antara sisi kiri dan sisi kiri, itu bakal jadi beda aja pokoknya. Nggak tahu waktu itu yang aku kerja di Redrose, emang meleset gitu, jadi susah banget gitu. Bikin satu aja lama banget gitu. Udah ada yang gagal, kan harus disambung tuh ya. Ada yang jadi kepotong, ah udah macem-macem lah. Tapi ceritanya cuman ya, memang menurut Aga menantang gitu. Apa aja sih kalau soal material model begini tuh. Kalau Aga itu fotonya bolak-balik. Gimana? Enggak, satu aja. Satu aja kan? Satu muka aja. Nah kalau si Dayanita Singh ini, dia modelnya, hardcover. Jadi depan hardcover, belakang hardcover. kayak ini loh. Buku catatan telepon. Tahu nggak? Ngalamin nggak? Tahu, tahu, tahu. Ya kayak gitu. Nah kayak gitu. Anak sekarang nggak akan tahu. Buku telepon gitu. Anak buku telepon juga gitu kan? Buat depannya kulit, belakangnya kulit. Kayak gitu lah maksudnya. Nah ini juga model sama si Dayanita Singh juga gini. Nanti kalau mau. Tapi terserah nih. Yang yoga mau pakai bahan yang keras kan depannya gitu. Buat ngunci aja biar terus begitu udah dilipet tuh ya dia nggak lepek lah dalam artian. Nggak terlalu ringkih lah. Tetap ada perlindungan gitu. Pakai bahan yang lebih keras atau pakai hardcover sekalian boleh. Atau pakai kulit. Kulit atau inilah Oscar lah. Nggak harus kulit sebenarnya. Iya. Kita minta sama Bapak kalau gitu. Dari fotonya ada kendala nggak? Aku sih udah jadi ya tuh ini mah. Bingung juga. Ini mau komentarin apa. Tapi ini memang segini. Rencananya memang segini. Rencananya memang segini. Ya udah. Sebenernya udah cukup banget sih kalau ngeliat gini sih. Si Si Lalu bingung itu Sini. Lalu fotonya juga udah sangat variatif gitu. Sudah dia tidak membosankan lah untuk durasi segini gitu ya. Udah nggak ada yang berulang. Kemarin kayaknya masih ada yang berulang-berulang dikit gitu. Semarin ada yang aku kan kesan sama enggak ada yang digantikan yang di dewek. Seperti itu diwarna juga ada yang berulang sepertinya ada yang burung. Nah soal yang ini nih. Keputusannya mau dipakai dua-duanya gini apa gimana enaknya? Karena aku kan kalau di layout nanti dia setengah-tengah. Jadi kayak nyambungnya kalau. Oh. Oh ya. Nyambung tuh kalau ini kan. Kalau begitu dilipat jadi nyambung gitu maksudnya. Setengah dilipat gitu kan. Iya. Pas diketemuin gitu kan sisi yang sebelah sini sama sini ketemu terus jadi nyambung gitu. Oh boleh lah gitu kan. Tapi berarti kalau gitu tengahnya kosong ya? Eh apa gimana ya? Nggak dong. Nggak ya? Gimana sih aku? Google paham. Aku kebayang. Aku kebayang. Cuma aku lagi ngebayangin nanti lewatnya gimana gitu. Aku ngirim ini kan. Ngirim yang bisa terbuka di indesain bisa sih buka. Di situ ada. Tapi ini mah nggak terlihat banget. Oh. Ada yang di model jean yang bukan ukur dia misalnya. Nggak, aku tuh kebayang ya. Setengah-setengah tuh berarti ada yang yang ini tuh bakal beda sendiri. Jadi dia bakal jadi tengah-tengah di mana bakal ada jarak di antara dua foto ini atau satu foto ini yang bergradasi lah. Dengan foto yang lain kan berarti. Atau tetap intek si urutan yang tetap sebelah sini tuh foto gitu. Nanti fotonya tuh dipotong setengah gitu lah. Potong setengah kan. Nah, setengah itu dia nempel ke lekukan berarti. Iya. Iya kan? Aku paham. Setengah itu nempel ke lekukan. Oke. Berarti kan tetap ada jarak kan antara foto yang ini dengan foto yang sebelah sini gitu. Nah, ini kan. Dia kan yang sebelah sini yang sebelah kiri ini pasti akan agak kesebelah sana sedikit kan. Dia kan ada semacam space gitu. Baru ketemu satu foto ini gitu kan. Benar nggak? Iya. Kebayangnya gitu sih. nggak salah-salah. Aduh, kok aku jadi bingung. Kita kalau aku nggak menunjukin ini ya. Nggak menunjukin ini. Yang aku bayangin benar-benar dilekukannya emang kalau dibuka jadi satu foto. Iya, betul. Betul. Ya kayak gitu kan? Maksudnya, Mas Yoga tuh. jadi dia kalau dilipat dia setengahnya bisa kita lihat sebelah kirinya yang warna hitam, putih. Setengahnya lagi yang color. Nah, kalau kita dibuka dia dipanjangin si akordeonnya jadi satu foto. Benar kan? Betul, betul. Oh yaudah, kalau udah kebayang sama flash film lah. Iya. Dari kemarin udah ngobrol sama Mas Yoga. Jadi udah kebayang aku tuh. Cuma ini yang aku masih terus selalu aku pikirin itu ya teknis dalam nge-printing dan kayak yang kata Aga tadi itu tuh sangat mempengaruhi bagaimana kita melayout supaya nanti hasil kita nge-print sama dengan hasil yang jadi kan. Dan tidak nyusahin kita saat ngelipat. Enggak apa. Masalahnya apa? Ntar aku tanyain dulu lah sama anak-anak yang ngerjain di RRC yang kemarin ngerjain yang akordeon. Masalahnya apa entar aku tanya kendalanya. Kendalanya gimana? Itu yang pernah bikin Kang Aga. Tapi flyer ya dan ukurannya itu tidak sepanjang itu. Ya flyer Sebenarnya mah simple. Flyer yang ukurannya itu satu meter lah. Bukan nggak satu meter juga sih. Kayak 50 cent. Berapa sih? Dua ubin entah. 60, 100. 50. 80 centi. 80 centi. 80 centian. Itu tuh kita nge-print di cari kertas yang glossy tapi ada jenisnya dia tuh yang ukurannya bisa jadi A0. Jadi kita nge-print di kertas A0. Iya. Idealnya gitu. Nge-layout pun di ukurannya A0. Nah, Yuga mau nge-print kapan nih ke tukang printing? Mau cetak di Bandung? Kapan ke Bandung? Kalau mau cetak mah? Nggak, kalau mau cetak di Bandung. Aku mau suruh suruh anak-anak tanyain. Maksudnya tanyain kertas yang A0 yang ready apa gitu. Terus cocok nggak kira-kira bahannya apa gitu. Aku ntar nanya dulu. Aku juga lagi ngeri. Aku harus siap-siap uang. Iya, itu. Aku lagi cari. Ya, jelas. Soalnya gini kan karena kan punya setengah eh karena Mas Yoba punya setengahnya color ya. Jadi akan dianggap semuanya color. Kalau hitam putihnya nggak akan semua hal itu. Kalau hitam putih semua nggak akan semua hal itu. Kayak punya aku. Aku juga mau satu buku Mokad sama dengan satu A0. Dan murah. Dia produksinya nggak semua hal itu. Iya. Karena di printnya di A0. Jadi dianggapnya satu lembar. Auku yang pasti ada. A0 itu HVS. Itu pasti ada. Iya, pasti. Sama Kalkir. Itu pasti ada kalau itu. Nah, di barita harus ditanyain dulu. Kalaupun nggak ada harus nyari di ini di toko kertas. Kalau di toko kertas mah ada. Ukuran A0, plano gitu ada. Ya, cuman ya itu memang harus harus di atau enggak coba diukur di ini dibikin layout-nya ukuran A6 nih satu satu part foto ini satu A6. Coba aja dipanjangin jadinya berapa kali berapa. Nah, disitu kan ketahuan kertasnya butuh berapa kertas apa. Mungkin bisa jadi nggak butuh A0, cuman butuh A2 atau A1 gitu kan. Siapa tahu. Itu harus dicobain. semangat ini di design pakai ukuran A3 ini jadinya nggak satu jajar baru gitu ada yang jadi kepotong kan? Potong. Yang di in design yang mana yang ini? Beda lagi? Ya, itu. Kalau yang ini kita buka aja di in design. Kebuka nggak ya? Fotonya. Ngelink nggak ya? coba buka dulu. Kalau misalkan kalau A3 cuman jadi butuh A3 dua kali kan berarti A2 masuk harusnya. Itu itu masih ukuran A2 A2 apa A6 yang aku kirim aku. Lupa. Nanti bisa ini lah. Kelihatan. Saya sih. Bahan-bahan. Aku juga sering simulasi di in design. Murah. Akhirnya tahu. Oh, ini file bar page file info salah. Mana sih? Dokumen setup A3 nih. Mas Yoga ininya A3. maksudnya jadi 4A3. 4A3 tuh berarti ini A2 A1. A1. Cukup. Cari A1. Ya, beli A0. Dipotong jadi A1 paling gitu. Eh, bener nggak ya? Tidak, hanya ketukan kertas itu. Bentar, bentar. Enggak deh. Lebih deh. Ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Bentar. Ini aku buka di sini ya. Di share. 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 , o hay . Amin. 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 Dua A3 itu A2, berarti ini tuh kan empat ini tuh A1 ya. Empat kertas A3 itu A1 ini. Iya, kayaknya A1 masuk sih. Ntar lah aku bantu tanya lah itunya ma apanya di Bandung gitu. Si teknis printing mah. Karena pasti berpengaruhnya di situ. Cuman ya kalau mau aman ya, kalau mau aman ngelewetnya dua aja, dua macam. Yang satu base A3, yang satu A1 gitu. Jadi megang dua file. Jadi kalau ada apa-apa bisa disambung gitu. Berarti bikin yang A1 lagi gak? Bikin yang A1 tuh yang panjang semuanya. Sama itu. Kalau A1 printnya nanti dimana gak? Yang ada? Di Bandung ada ya? Di Angkasa Putra bisa, nol juga. Di Angkasa Putra. Cibadak juga bisa. Aku di Cibadak, itu di Kronos. Di Kronos bisa. Bisa ya? Malah udah kenal. Mereka cuman Whatsappan aja. Nge-print buku ke Whatsappan. Tapi berarti bisa ditanya lah ya. Bisa kalau soal itunya ma. Apalagi jaman kayak gini. Pandeminya semua go online. Masalahnya nih. Selain teknis. Potoma, bukan aku ini ya. Bukan aku diskriminasi nih sama yoga. Cuman kayaknya memang udah beres gitu. Gak ada yang pasang video nih. Gak bisa eh. Aku lagi di lokasi syuting. Jadi artis. Jadi orang di balik layar. Masih. Apa lagi yoga coba. Itu sih kalau. Ya kalau sequencing. Aku gak tau leoting gimana. Kalau sequencing gak ada komen, leotingnya gini. Nah. Terus bias itu. Aku misalnya sekarang adalah. Cari ini. Cari material. Aku masih. Cari material yang pas gitu. Bayangnya. Apa? Maksudnya apakah glossy? Apakah kasar? Gak glossy sih bayanganku. Ada tekstur. Kalau ngapainin ku ada teksturnya. Makan emang. Apa kayak ngerasa gak. Agak gak nyaman itu. covernya sih. Kalau dalamnya juga bertekstur. Aduh kemarin tuh apa nama kertasnya ya. Bentar-bentar. Aku nanya nih. Itu kata udah. Saville tuh. Saville Row. Boleh itu. Ketebelan gak? Takutnya gak ada gramasinya. Saville Row itu yang gimana? Seingat aku itu 100 GFM. Ya aman sih. Terakhir ya. The Endroom. Yang kekal penautum kan material udah umumnya. Dasarnya itu. Kalau ke Almen. Mungkin dia. Lekukannya agak. Agak berasa. Lumayan bagus. Fеру roh plan ya. Warnanya hitam kok dia aku. Mungkin ada yang hitam. Ada yang putih. Yang putih. Ini ada yang white. Ini ada yang white. Ukurannya 70x100. Ada kok yang white. ada yang 100, 140, 200, 250, dan 300. Cuma tinggal mencari ukuran. Ukuran. Kalau di Starlet, rata-rata A0 ya, Gaya. Kita ambil tanpa dipotong. A0. A0. Ini lumayan lah, banyak pilihannya kalau si Safio. Ada teksturnya juga tuh, ada yang Safio tekstur. Ada yang plain, ada yang colors. Lumayan. Gini nih modelnya si Dayan Ita Sing tuh. Jadi satu foto, satu apa, satu part tuh dia, satu ini. Jadi ada berapa part gitu dia bikin. bahannya ini apa, hardcover dilapis, yang belakangnya sih kayak semacam duplex mungkin ya. Kalau yang depannya sih ini apa, kain-kain gitu. Kain kayak canvas linen atau semacamnya lah. bagus banget ini buku ini. Keren banget. Jadi, kalau dia modelnya gini nih. Jadi tetap bisa jadi buku. Jadi, si covernya itu manjang, bukan manjang apa, ngebungkus. Kayak ngebungkus. Jadi depan, ke belakang. Cuma begitu dibuka, dia bisa dilepas. Bukan dilepas apa istilahnya. kayak cuma jadi ini doang ya? Cuma bisa jadi apa? Kayak sampul doang ya? Enggak, tapi enggak. Nempel, dia nempel ke halaman pertama, kalau nggak salah. Apakah halaman terakhir ya? Aku lupa. Halaman terakhir, nempelnya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang. tetap bentuk buku. Jadi kita bisa membacanya kayak kita megang buku aja gitu. Enggak harus digitu-gitu gitu. Mau dipanjangin bisa, mau dibaca kayak baca buku biasa bisa gitu ya. Karena karena tetap ada yang bisa kita pegang. Yaitu si sampul yang nempel ke saya lupa sih halaman paling belakang apa halaman paling depan gitu nempelnya. Si ini tuh. Tuhan ini masih ya masih bisa kayak buku aja ngebacanya gitu. Nah, tantangannya kalau mau dibikin gini, di sekuensinya itu gimana begitu, kan udah pasti ya bukunya itu pasti ada di si foto itu bakal ada di kiri dan di kanan. Di kiri dan di atas pasti ada gitu kan. Akan selalu ada gitu si fotonya tuh. Kalau model akordeon gini. Dan begitu. Jadi, di bikin tangannya gimana biar biar kiri-kanan tetap enak dilihat gitu sebenarnya. Misal, soalnya di lapi itu ada yang full satu dua halaman. Oh, ada yang full satu halaman ya. Satu halaman sama dua halaman. Nah, ini yang halaman pertama. Ini kan pertama nih. Ini dia gimana? Sendiri apa? Dia sendiri. Sendiri ngeblok. Dia sendiri kan? Satu ini, satu halaman. Satu halaman apa satu spread? Satu spread. Satu spread. Oke. Begitu kita geser, sebelahnya yang ini. Nah, ini pasti sebelahnya yang ini kan? Iya. Ini gini. Enggak. Ini beda kan ini urutannya. Mas Yoga, ini kalau ngelai out ya, ukurannya, yang ukuran kalau dia terlipat semua, jadinya mau berapa? Mau berapa centi kali berapa centi? A6. A6. Portrait atau lens cut? Portrait. Gua yang ngatur. Entah, entah. Tapi pasti lah. Pasti portrait tuh. Enggak akan lens cut. Kan kali aja punya ini yang lain. Enggak, maunya lens cut. Saya kan ikutin pengkarya juga. Ini gak akan kayak yang tadi kan yang contoh yang tadi dilihatin, dia tuh kecuali fotonya di tengah-tengah semua kan? Jadi lipatannya tuh gak pernah foto. Kalau fotonya, kalau outnya Mas Yuga, mau lipatannya, si fotonya tetap terlipat gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bahwa beberapa kan beberapa foto, kayak misalkan foto tadi yang sama yang tadi itu juga foto bunga yang setelah foto Mbak-Mbak itu juga juga ada yang panjang gitu dia beda-beda ukurannya. Ada yang berdiri, portrait, ada lens cut. Ah, gak rame yoga gini doang. Udah jadi sih. Coba kagak yang itu. Itu udah jadi sih ya? Yaudah. Berarti Mas Yuga mau ngelewat sendiri. Nah ini semua. Ngelewat dulu. Aku kirimin nanti langsung yang kami. Udah ada tambahan gak kira-kira apa lagi? Fotonya ada biasanya kan foto-nya. Kalau foto, kalau aku ya, kalau aku ngeliat fotonya sih sebenarnya udah sudah cukup mewakili sih sebenarnya apa yang Yoga ceritain. Generasinya gitu ya. Generasi yang diverbalkannya sudah mewakili. Dan kayaknya elemennya pun sudah sudah cukup-cukup mewakili juga. Jadi ya. Cukup. Halo. Yuk. Mas Danu dan Mas Febi juga kalau punya pendapat boleh tuh. Sudah. Febi. Danu. saya dulu aku sama Uda pas lagi membuat buku barengan yang dulu ya pas lagi ada jamannya sih fotobuk mon fotobuk paling komen dan disitu pembelajarannya dapet. Generasi. Dulu ini yang diikutin pas workshop. Workshop dan gimana? Apa enggak? Itu sama Yopi ngobrolin ini? Oh. Beda-beda-beda lagi. Oh beda lagi. Dari cara di komen Yopi jadi gitu akhirnya aburutannya. Tapi Yopi bukan editor ya? Bukan. Bukan kan? Dia kayak milihin foto nanti aku terus pilih kurasi sendiri lagi fotonya. tahun ini ketemu ya pandemi udah jadi ke Jakarta. Bermat itu aja kayak kita Zoom. Mas Yopi sibuk. Iya sih pasti lah ya. Sibuk ngurusin kaneman. kan aku sempet ke Raus juga kan. Tadi baru ya aku waktu itu ketemu kan. Yang enggak ada akunya tapi ya? Iya. Enggak ada kanan aja. Enggak ada kanan aja. Ada aku skip dosong. Iya macam-macam. Itu kan enggak tahu udah kan. Aku enggak ada rooming. ya wish lah. Gitu aja mungkin. Enggak. Enggak apa-apa. Butuh ininya jadi nanti butuh kayak masih awam soal video. Ya nanti kalau soal material aku coba bantu tanya-tanya dulu ya kebutuhannya terus kemungkinannya gimana bisa nih gimana aku kabarin lah dibantulah. Juga enggak tahu nih enggak tahu jadi enggak tahu enggak sih kalau Zin apa Raus itu kan bikin yang acara Zin itu. Nah ini enggak tahu jadi enggak tahu enggak ke Bandungnya juga PSBB lagi. Oh iya iya. PSBB lagi? PSBB lagi? Tapi ya enggak kayak yang pertama. PSBB proporsional. Tapi besok acaranya itu HEPA Rekat. Aku disuruh ke sana. Iya kan PSBB proporsional. Project Banyoga udah kelar? aku masih agak penasaran sama foto yang lagi diopname itu. Coba share screen lagi. Agak berbeda sih menurut aku secara visual dibanding yang lain. Tapi kalau memang harus dimasukin ya enggak apa-apa. Soalnya foto yang lain kan masih kesan-kesan ngegantung kan? Nah ini terlalu menjelaskan sih kalau menurut aku. Tapi yang ini tuh memang niatnya memang menjelaskan kalau aku nangkep. Jadi makanya dia akan punya treatment yang paling beda dibanding foto lainnya yang ada di seri ini. Jadi dia ada di dalam urutan tapi dia ada di tengah-tengah dan tengah-tengahnya pun treatment nanti pas layoutingnya dia akan beda gitu. Dia enggak akan enggak sama sama yang lain lah pokoknya. Jadi ibarat ibarat memang ininya apa penjelasannya sebetulnya penjelasan fisiklinya gitu bukan penjelasan puitisnya gitu. Secara teknis nilai OT-nya juga bagus menurut aku. Pas tadi dijelasin kebayang gitu oh iya bagus. Konsepnya bagus. Kalau ini enggak dibikin beda ya jadi meleset memang menurutku. Kalau dibikin sama aja sama yang lain ada di dalam urutan nah itu jadi meleset. Tapi begitu dia treatmentnya beda di posisinya di buku gitu nah itu bisa bisa bekerja lah fotonya gitu enggak jadi masalah menurutku sih. Itu aku kirim file apa kayak misalkan nanti di wedding bukunya tuh. Berarti oke lah ya foto ini. Kirim kemana? itu di grup chat. Oh di grup. Grup chat. Grup chat ini yang di zoom. Aman kok ada? Oh. Di grup chat. 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 Wah kasih chat. Coba ini kalau aku pikir foto ini di hilangin juga jadi ada yang hilang. Ini ya. Coba download dulu. karena emang aku juga jadi bridging gitu ya. Jadi jembatan ya ke buku. Jadi awal melihat itu juga dua foto itu aku langsung ke loyang oh itu bridge. Gue dulu. Bahkan kalau bentuknya bukan akordeon pun ini kan zin kayak buku gitu kayak misalkan yang aku pengen awal-awal kan dia lose lepas-lepas gitu. Ini dia tetap satu halaman bareng ya di dua foto itu. Tapi ya gitu. lah kok burem. Ya ini nanti dua foto kan sebenarnya sudah dibituin. Mungkin nanti fotonya mungkin bakal lebih gede lagi lebih gede lagi soalnya di foto-foto dia kecil karena fotonya udah lama banget jadi apa sih kualitasnya udah sudah turun nah itu gimana ngakalin itu? Ngakalin kualitas fotonya yang sudah turun tadi? Aku juga lagi bingung makanya mungkin nanti dia di kecil di tengah tapi nanti aku coba lebih gede lagi di situ coba pake aplikasi Perfect Resize namanya. Coba aja dulu. Perfect Photo Suite di dalamnya ada ada mode lah tambahan Perfect Resize itu lumayan lebih bagus dibanding Resize-nya Photoshop Perfect Photo Suite Cuma yang dipakainya yang si Perfect Resize namanya Perfect Resize jadi si Perfect Photo Suite itu kayak Adobe ada yang buat Photoshop-nya ada kayak buat Lightroom-nya nah ini ada yang khusus buat Resize-nya itu lebih oke dibanding si Photoshop ya oke yoga nanti lanjut kepecil aja ya oke nanti aku infokan lah secepatnya secepat yang aku tanya akan membalas siapa lagi nih hari ini yang dibahas Sekarang Mas Danu ada Mas Danu Wah AFK nih Halo Masih commuter Kemarin ngirim lagi kan ya yang jadi bewe semua ini ya Iya Coba kita lihat Ini juga sebenarnya masih ada coba menggambungin dari yang maybe sih kemarin karena masih bingung juga hmm ban- bingung juga mingung bingung Terima kasih. Ini jadinya ada penambahan apa nggak? Apa lokasinya? Ya, yang beberapa yang terakhir tuh ada penambahan tuh yang getek itu kan. Itu sebenarnya sungai juga sih. Nah, jadi sekarang terus kan itu juga nambah toko kan. Terus jadinya kayak kuat banget nih yang terakhir ini, yang getek ini. Nah, bedanya sungai yang pertama sama sungai ini apa nih bedanya secara lokasi? Lokasi beda, lokasi memang beda. Cuman kesannya kalau yang pertama ini ya sungainya kayak seolah-olah ya. Ngeliatnya jadi kayak jauh dari perkotaan gitu. Kalau yang ini kan deket sama perkotaan gitu rasanya tuh. Latarnya. Masih ada latarnya ya? Bedanya di situ. Nah, ini mau dimasukin dua-duanya apa gimana rencananya? Nah, kalau menurut saya sekarang yang menguat tuh di sungai dua itu sih. Sementara yang di laut dan danau itu kan mungkin belum nambah aja sih. Nah, sekarang mungkin saya pikir ada bercabang dua gitu loh. Melanjutkannya kemana mau tambah di bidang yang lain yang masih lemah. Atau kuatin ke sungai gitu, nambah misalnya satu protagonis lagi gitu misalnya. Rencananya sih itu. Masih mau motret emang? Masih jalan motret ini? Apa gimana? Masih sih, masih ada yang, masih ada tempat yang mau didatangin. Walaupun belum tahu ya pasti dapat apa enggak. Ya sebetulnya jadi kerasa jadi kerasa kuat mungkin karena karena ada dua, ada dua sosok dan dua tempat yang berbeda tapi sama-sama sungai. Jadi seolah-olah dia punya proporsi yang lebih besar dibanding yang lainnya. Menurutku sih beneran enggak jadi masalah. Kalau mau tetap ada yang lainnya ya, mau ada lingkungan yang lainnya gitu. Enggak harus hanya sungai gitu, menurutku masih tetap enggak masalah. Proporsinya enggak harus sama gitu. karena ya kalau kita ngomongin jumlah sungai, jumlah danau, jumlah laut di Jakarta juga kan proporsinya tentu tidak sama gitu. Ya cuman kalau untuk si Bapak ini memang ini juga harus dipilih lagi sih ya. Buatku masih tetap terlalu banyak. Yang double. Kita lihat dari depan deh. Ini yang laut ya. Ini laut juga ya? Sisi laut. Kita mulai dari si Bapak ini deh. Dia enaknya gimana nih. Bapak ini deh. Halo dari saya. Sebenarnya yang bagus ngebuka itu tuh yang nomor 009B. 009B? Ya. Ngebuka part sih Bapak ini? Ya. Sebenarnya antara ini atau yang nomor 009? kalau buat aku sih ini malah terakhir. Si yang 9 ini. Dua ini dipilih salah satu. Maksud sini sih lebih rapih yang kanan ya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Enggak juga. Aku sih malah melihatnya lebih tangguh yang kiri. Secara figur gitu ya. Secara gestur, secara figur. Aku melihatnya lebih tangguh yang kiri. Kalau yang kiri, posisinya dia kayak yang sigap gitu. Sigap. Kalau kita lagi silat gitu. Kayak kuda-kudanya lebih sigap. Kalau yang kanan malah cenderung kuda-kudanya enggak sigap gitu. Aku melihatnya gitu ya. Enggak terperasaan doang berarti. Terus, ada detail-detail. Ini apa nih di kaki ini? Ini daun-daun lah gitu. Lebih. Kayak lebih dapet gitu. Dan secara teknis pun dia lebih. Ya aku enggak tahu nih file aslinya kayak gimana. Tapi yang ini kan lebih rata nih. Ini lebih enak. Kalau mau di edit-edit lagi. Mau ada di burning dodging lagi. Lebih enak sebenarnya. Kalau yang ini kan udah. Udah blown up. Blown apa? Wash out gitu di sebelah sininya. Sebelah sininya gitu. Udah habis duluan. Kalau yang ini masih. Ya mungkin itu juga sih pengaruh. Kenapa aku melihat lebih tangguh yang kiri. Karena secara warna dia cenderung lebih gelap. Sehingga detail-detail yang Kayak urat nih. Urat di tangan ini buatku lebih Lebih nongol dibanding yang ini gitu. Karena Karena gradasi gelap terangnya itu masih banyak gitu. Otot. Kerasa lebih tangguh yang kiri aja sih. Kalau buatku yang kiri sih. Pilih dulu deh. Coba. Ini yes. Ini boleh buat pembuka misal. Bersama. nya. Terima kasih. 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 Nah, pengennya si layoutnya Terus sekuensinya Acak Dalam artian gak perlu dikategorikan Atau pengen ada kategorinya? Kayaknya perlu ada si kategorinya Soalnya kan Kayak ini jadi Ada satu tokoh gitu kan Gak boleh diacak-acak Kalau satu tokoh pasti Cuma yang Ada yang lepas-lepas gitu ya Ada yang masih kerasa lepas kan Yang gak ada tokohnya gitu Ini kan gak ada tokohnya Wah, kalau ngeliat gini sih Yang kuat yang sungai doang Jadinya bener Iya, makanya Kalau yang lepas-lepas tadi Mau dijadikan kayak bridge gitu Antar tokoh Jadi gak nyambung juga kan Sayang yang dua tokoh itu gitu ya Jadi Jadi keganggu gitu Coba deh Yang Ini Terus Terus Tadi yang si bapak Sampai jumpa di sana Sampai jumpa di sana yang ini kurang banyak fotonya nih ini bisa masuk kalau mau dibikin ada tokoh lagi cukup ya nah ini enak protretnya yang ini bisa nih masuk Mas Danu gimana boleh sih iya ya masih masuk ini keren banget protretnya, bagus bagus, cuman aku mah ya ini aja hilang ininya tuh sedikit itu doang tapi masih oke lah ya misisannya memang tidak bertuan ini kesannya memang begitu udah muncul yang tadi-tadi tuh ya buat zin sih ini mungkin cukup ya jadi gak terlalu bajak ini cukup kalau untuk zin sih oke kita mulai mau dari yang mana dulu? dari yang di Danau kah apa yang di sungai kah? sungai yang mana? sungai yang yang ini ya? oke ini di depan misal nah Mas Danu mulai catat ya kita coba urutkan jadi nanti saya coba saya bakal bilang yang ini sendiri, yang ini sebelahan gitu-gitulah biar mempermudah si Faisal pas layoutnya layoutnya kalau buat yang ini kira-kira bentuknya apa? saya belum kebayang sama sekali soal ya kalau kalau cuman buat jadi zin aja sih ya tinggal diuruti normal aja sebenernya sih kalau untuk jadi sesuatu yang beda lagi saya juga belum kebayang sebenernya kalau zin tuh maksudnya jadi buku satu spread gitu? jadi buku satu spread gimana? ya ya buku biasa gitu ya buku biasa buku perhalaman gitu buku perhalaman kalau kan output output si kelas ini kan itu cuman dalam bentuk digital biar ada laporan aja sebenernya ke publik dijadikan sesuatu gitu asli dari workshopnya nanti kalau terlepas dari ini Mas Dano mau ngutak-ngatik lagi mah ya silahkan maksudnya cuman kan ini bisa jadi acuan lah ya acuan-acuan awal gitu buat terusin proyeknya nanggung lah kalau nggak diterusin kan kalau ini buku jadi pembuka tentu ini sendiri dia di halaman sendiri tidak full spread mungkin di sebelah kanan lagi kita mikirin berikutnya nih oke selamat menikmati 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 yang kiri yang kiri yang kiri dicip ya tadi yang ini sendiri oke buka halaman berikutnya yang yang ini jadi kita alurnya masih gak ngasih tahu secara muka gitu dari sini dibuka halaman ke sini kita ngasih tahu detail apa yang sedang dia kerjakan udah itu baru kita kasih yang ini ini semuanya sendiri-sendiri jadi ini buka kertas halaman pertama ini buka kertas berikutnya yang ini buka kertas berikutnya yang ini nah ini ini agak cocok sebelahannya ini satu spray dua foto tutup sampai yang ini ini kan meskipun ini lagi ngapain sih dia? lagi nangkep? lagi nungguin atau lagi ngapain? halo iya lagi nangkep lagi nangkep kan ini diawali dari sini diakhiri di sini ini udah cukup enak sih sebenernya nanti screenshot ntar urutannya aku kirim lagi cuman yang penting itunya sih yang ini yang sendiri ini sendiri ini sendiri ini sebelahan gampang lah ini mah kepala juga inget mungkin terakhir yang ini nah sekarang kita pindah ke sini nah ini udah ngurut sih kalo ini udah beres juga sebenernya gini aja tinggal coba mana yang bisa berbarengan gak yang ini full yang ini full spread jadi menghabiskan 2 halaman kalo yang tadi ini gak ada yang ini yang ini gak ada yang full spread yang ini full spread kita butuh detail di background namun perkotaan kita perlu dapet dieselnya jadi harus besar dan kelihatan itunya ya pancingannya juga dan pancingannya juga kelihatan jadi ini butuh besar buka halaman berikutnya langsung kita kasih 2 foto ini bersebelahan langsung langsung kasih detail aktivitas ditutup terakhir sama ini satu sendiri ini bisa di kiri bisa di kanan lihat enaknya nantilah posisinya nah ya yang ini deh coba ya terlihat aku masukin oh hai 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 hi-ho hai 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 pengen itapan aja Ini full spread Ini full spread Halaman berikutnya Kita kasih dua foto ini Jadi kita seolah-olah Kita nge-zoom Kalau kita nonton film kan Kita sering tuh lihat adegan Ngambil white Terus kameranya dipindah scene Pindahnya ke yang dekat Nah itu pindahin ke sini Jadi ini satu spread Di kiri dan di kanan dua foto ini Udah itu Ini gak usah berarti Bener gak usah ini Kita kasih detail Ini sendiri-sendiri Ini sendiri-sendiri Kita kasih sendiri-sendiri aja Ini sendiri Ini sendiri Ditutup sama yang ini Istirahat Sendiri-sendiri semua Pokoknya yang besar ini Ini sebelahan Ini sendiri Ini sendiri Ini sendiri Sudah Gitu doang Selesai Dengan data yang ada ini ya Tentu ini menarik sih Kalau dilanjutin Sangat menarik Cuman memang Kalau mau bikin yang model gini tuh Kadang kita gak bisa Bertemu sekali Dan berkenalan sekali Mungkin memang perlu Mengulang Motret lagi Di tempat yang sama Orang yang sama Mungkin aktivitasnya yang beda Mungkin peralatan yang dia pakai Yang berbeda Atau apapun Gak bisa Cuman sekali ketemu Kayaknya ya Bisa aja sebenernya Kalau sekali ketemu Kita bisa menangkap banyak informasi Dan memotret dengan efektif Gitu semuanya Bisa aja Kenapa enggak Cuman kalau misalkan Lebih aman Kerjanya memang Datang berulang-ulang Gitu mas Gimana Ada yang belum Jelas gak Kalau ada tambahan apa Berarti Oke berarti ini Sudah Sudah aman lah ya Sudah cukup Kalau Tapi kan maksudnya Yang penting sih Di workshop ini kan Tahu cara kerjanya Sebenernya Tahu prosesnya Tahu bagaimana Akhirnya mau milih Dan mengurutkannya Beserta alasan-alasannya Itu aja sih Jadinya Nanti kalau Ngelanjutin sendiri pun Seenggaknya ada input yang beda Ada cara pandang baru Mudah-mudahan ya Saya gak tahu Bakal ada sudut pandang baru apa Mudah-mudahan ada Dalam mengerjakan Sebuah proyek Fotografi Tapi ini selesai Kalau untuk Zin selesai 16 foto Ya cukup lah Ya memang pasti tipis lah Tapi aman Memang Enaknya Ada satu lagi sih sebenernya Di sini Maksudnya ada satu Figur lagi Kayaknya lebih enak sih Tapi cukup lah Fotonya juga Sudah cukup mewakili Cuman ini memang Kalau ngeliat gini sih Kekurangannya Tadi udah bilang Portrait ya Portrait masih Aku sih ngeliatnya Mungkin masih ini lah ya Masih Masih kadang dapat bagus Kadang enggak gitu Belum konsisten Terus Foto-foto Ini enak sebetulnya Kamu ngambil detail-detail Gini enak sebenernya Cuman kurang banyak Itu sih sebetulnya Jadinya opsi Untuk memilihnya Atau menggabung-gabung Jadi terbatas Eksekusinya sih udah oke Sebenernya Yang gini-gini mah Ambil sebanyak-banyaknya Biar Enak Milihnya Makin banyak Makin enak Nanti kita bisa Lihat korelasinya Dengan cerita Mana yang lebih masuk Sebenernya ada Cuman mungkin Nanti mungkin Minggu Minggu depan Ya boleh Coba aja Pro dulu nanti Di drive Tapi ini sih Udah oke Udah Udah selesai Disampai sini Selesai ya Maksudnya Secara urutan Secara ini Udah Udah ngebentuk cerita Tinggal hati-hati Di Ini nya aja Di Arah narasi Kalau itu ada Perlu ada Narasi teks Arah narasinya Dibawa kemana Apakah ke Apakah lebih Kemanusianya Apakah lebih Ke airnya Kan beda Kita ngomongin Misalkan Narasinya Bicara bahwa Saya menceritakan Tentang Air dan Penghuninya Misalnya Atau air Dan Orang yang Berkehidupan Disana Atau kamu bilang Di depan Aku menceritakan Figur-figur Yang Berkehidupan Di air Itu aja udah beda Padahal sama kan Tapi udah Penekanannya udah lain Disitu udah beda Disitu harus Ditentuin Terus judul juga Misalkan Si Alexa tuh Cakep sih Bikin judul Sleeping by the Mississippi Kan dari judul Seolah-olah kita Udah kepikiran Bahwa foto-fotonya Bakal di sungai Taunya enggak Nah kayak gitu Itu kan Ada Ada surprise Yang gak Ketebak Nah yang gitu-gitu Kadang perlu Memang gitu Pemilihan-pemilihan Judul yang tepat Kayak gitu Sip Aman Ini cukup Ini deh ya Udah di screenshot Siap Eh udah Mau nambahin Nggak Atau siapapun Wah Tidak ada Hari ini kayaknya cepet banget Tiga kemarin Lama banget Mas Ebi Mas Ebi Beberapa tuh Beberapa tuh Beberapa Satu Lima Ada contohnya Ada contohnya enggak Coba kirim di chat Pengen lihat juga Pengen baca juga Kalau yang bener-bener Fiksi baru yang ini Yang nomor tiga itu Tidak perlu semuanya Tidak perlu semuanya Ada tulisannya Tidak perlu semuanya Tidak perlu Tidak perlu Coba Yang 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 Udah ditulis Yang katanya Yang buat nomor tiga ini Gimana Kata-katanya Kemarin udah sempat lihat Yang aku Kasih tau yang si Taju Kol itu Yang Open City Iya Keren kan Jadi dia penulis yang bagus Kemarin yang mana ngirim Yang ini bukan Oh yang ini Cush Nah ini Ini udah Benernya Keren Ini sih karena kamu memang gayanya diptik-diptik ini sudah jelas lah ya, pasti posisi di bukunya nanti sebelahan semua. Ya, tapi yang masih bingung itu susunannya sama layout fotonya itu gedenya sama-sama atau gede sebelah gitu? Oh ya, ya. Nah, itu nanti bisa menyesuaikan sebenarnya. Bisa menyesuaikan aku sih percayanya ya, aku sih kebayangnya nggak sama, ukurannya nggak pada sama. Kayak misal kalau ini mungkin sama. Yang skalanya mirip gini mungkin sama. Ini kan skalanya mirip ya. Ini mungkin yang kayak gini sama. Cuman kayak yang ini, ya ini pasti beda nih nanti. Ini mungkin beda, yang gini-gini. Ini beda. Ini beda. Kalau yang skalanya mirip sama. Ini sama mungkin. Yang ini sama. Ini sama. Ini sama. Ini juga sama. Pokoknya yang skalanya kelihatan langsung beda aja. Iya, iya, iya. Nah, itu baru dibedain gitu. Tapi kalau... Kamu emang senang nulisnya gini ya? Berima, ber... Lagi belajar sih sebenernya. Pengen coba belajar nulis. Lemah juga di narasi. Nah, berarti saya nyuruh cocok, kan? Iya. Cocok, kan? Tempat sederhana namun istimewa sebenarnya dari setiap raga. Wah, ini harusnya ada Uda nih. Mana Uda nih? Uda nih kan jago nulis nih. Yang begini-begini, begini. Gimana, dak? Itu dicat tuh. Apa yang mau ditulis sama si Ebi? Itu dulu yang ditanyakan. Itu yang baru ditulis itu tuh. Mungkin kalau ngeliat gini kan berarti yang lainnya akan kayak begini juga modelannya. Kalau putang kem ini kayak pengalaman Ebi ya. Pindah-pindah ke beberapa tempat. Coba Ebi, tanya dulu dirinya sendiri. Lebih kayak diary berarti ya? Iya. Apa yang Ebi lihat di tempat yang berbeda ini gitu. Apakah tentang rindu? Kayaknya kan selalu ada Bima ya. Bima tuh alamat ya kampung asal kan? Apakah memang karena rindu dengan Bima juga? Iya. Iya, nah. Apa yang ditulis dari Bima? Paling-paling itu sih pertanyaan-pertanyaan, Mon. Kalau mau nanti sama aku aja yang private nanti. Lanjut aja nih dulu. Tapi jangan terlalu deskripsi ya gaya kuncinya gitu kan? Iya, jangan. Materi fotonya masih gini aja sekarang. Iya kan kemarin yang kotanya sama kan. Yang sama dipecah. Di langin. Jadi segini. Gak apa-apa kalau buat apa? Kebutuhan presentasi. Cukup kok. Nah mungkin nanti di cara si tulisannya mungkin gak ngegabung sama ini. Jadi kayak misal tadi kan foto yang ini kali ya tadi ya? Yang dapur. Oh yang dapur. Yang ini. Nah mungkin tulisannya bisa di, ada halaman khusus sebelum ini atau sudah ini gitu. Kayak gitu modelnya. Gak ditulis di bawah sini gitu. Oh iya, iya, iya. Nah modelnya gitu. Jadi si pembaca itu akan ketemu dulu tulisan, baru foto. Atau ketemu dulu foto, baru tulisan. Buka lagi, baru foto lagi. Kayak gitulah. Modelnya gitu-gitu. Dan gak semuanya perlu ada loh. Kamu disini punya tiga aja tulisan yang oke. Selesai sebenarnya. Tiga yang, tiga tulisan yang temanya masih sama semuanya gitu. Saling berkaitan gitu. Kalaupun, jadi kamu ngecocok-cocokin yang gini. Si tulisannya kamu tulis satu-satu. Terus kamu coba jajarin tiga-tiganya. Baca sekaligus, masih enak dibaca enggak? Kalau tiga-tiganya dibaca sebagai suatu narasi secara utuh gitu, semuanya dibaca. Hanya beda-beda paragraf, seolah-olah beda-beda paragraf, tapi dibaca masih satu. Masih enak berarti udah cukup gitu. Udah berhasil gitu. Jadi temanya harus satu jalur semuanya temanya. Kalau misalnya temanya rindu, ya udah pegang itu gitu. Itu yang di kamu ulik. Yang satu rindunya subjeknya dapur kan, makanan, masakan misalnya. Nanti yang sebelah sana rindunya apa, sebelah sana rindunya apa gitu. Nah gitu, tapi tetap garisnya rindu misalnya gitu. Nah, nanti memang ini kalau... Nah, ini aku coba dicatat aja dikit-dikit. Yang ini sama. Ini mungkin satu spread. Ini tengahnya nih. Ini dua foto di kiri, dua foto di kanan. Itu buat yang depan. Pertama, ntar mikir dulu ya, urutannya enak gimana ya. Mungkin terakhir malah yang ini. Terakhir aja. Depannya dulu yang mana nih. Ini ada rumah, makanan, pemakaman, sampah, religi. Ini yang pertama. Landscape. Ini yang pertama. Baru kesini. Masih ada ijo-ijo. Enak ngeliatnya, pindahnya. Ini pertama. Ini kedua. Spread ya. Ada spread pertama, spread kedua. Spread ketiganya. Coba. Ini, yang pikirnya ini. Yang dapur. Bukan, yang sampah ini. Sampah. Jadi kita nge-expose dulu seolah-olah nge-expose. Apa ya? Nge-expose outdoor lah. Gampangnya sih gitu ya. Bahasnya bukan outdoor outdoor. Aku mau mentarin dikit foto ini. Coba kurang konsisten ya guys, ada tone sama foto-foto yang lain. Ini agak over exposure juga. Aku ngeganggu nanti kalau foto ini. Ya, boleh tone dimiripin. Yang ini enak banget. Ya, ini enak banget. Sama dapur juga ini masih nyambung. Ini terlalu beda sendiri-sendiri. Dapur oke ya. Ini juga oke. Oke. Ini beda juga. Tapi gak tau, ini pake film-film atau gimana? Pake HP ini pasti. Ini pake HP. Karakternya karakter Kodak. Yang lainnya tuh mirip-mirip sama Fujifilm. BW-nya masih oke lah. Coba Ebi pertimbangkan lagi deh kalau yang komen aku barusan. Udah itu aja. Nih. Kelihatan gini juga kan udah jomplang banget kan? Pasti enggak lah Ebi juga kan? Iya, iya. Nah ya berarti yang kiri nih, yang landscape ini coba di edit lagi. Iya, iya. Lebih gelap dikit, lebih gimana. Oleh pemakaman sih kayaknya cuek aja. Agak cuek lah ya. Karena namanya juga pemakaman, yaudah gitu. Nah temen gini, konsep aku nge-sequence ya. Kayaknya ya, kita mulai dari outdoor, dari sesuatu yang ada di luar diri kamu dulu gitu. Bagaimana kamu memandang lingkungan yang ada di luar diri kamu. Jadi di luar rumah, suasana di luar, dan segala macam. Tapi ke situ. Prinsipnya aku ke situ dulu. Jadi, kita nge-expos sesuatu yang ada di luar. Ini ke depan mulai. Ke depan. Nah, jadi konsepnya kita ngebahas sesuatu yang ada di luar kamu dulu. Di urutannya. Ini kan faktor eksternal yang mempengaruhi kamu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini diurutin di depan dulu. Baru setelah ini, kita masuk. Kita masuk ke sesuatu yang lebih personal, lebih dalam. Perasaan dan segala macam. Dimulai dari dapur ini. Dapur, kemakanan. Nah, ini tinggal milih aja ini. Mau kemana duluan ya. Boleh ini dulu. Ini udah ngurut sih. Beres ini. Ini dapur, makanan, pemakaman, agama, religi. Nah, terakhir. Ini pelangit. Simbol. Apa pelangit ya? Bisa dikatakan harapankah? Bisa lah. Setelah hari yang tidak cerah dan hujan kembali cerah. Segala macam. Terakhirnya yang ini. Udah sih, udah ngurut ini mah. Jadi dari luar, dari landscape. Ini kan, nah ini kan landscape semua sih bener yang kamu potet di sini. Cuman proporsi landscape-nya aja yang berbeda. yang satu kamu motret landscape secara landscape, yang kedua kamu motret suasana masih dalam ranah landscape, yang ketiga pun suasana dalam ranah landscape. Nah, di yang ini, kamu udah beda. Kamu mau motret sesuatu yang sifatnya sosial. Di sini adalah pengaruh sosial kamu di kota yang berbeda. aku nanggapnya gitu ya. Nah, di sini, ini lebih condong ke kerinduan. Kerinduan, lalu di sini sebagai pengingat mungkin arahnya ke sana. Nah, di terakhir ditutup dengan harapan atau kangen ya. Masih bisa ngegambarin kangen dan rindu juga sih. Gimana? Cocok nggak urutannya? Masuk sih. Masuk ya? Karena kan pasti seputar itu kan sebetulnya, masalah kerinduan dan ini juga apa? Perbedaan tempat, homesick dan segala macem. Pasti seputar itu. Ya, polanya pasti ini ya, pasti sebelahan. Cuman ukuran. Ukurannya yang mungkin akan beda-beda. Ini sama. Ini sama. Ini beda. Ini beda nih. Yang beda ada satu, dua. Nah, coba. Kamu kebayangin bedanya kalau foto kayak begini, yang gede yang mana? Yang mobil yang sebelah kiri. Yang malam. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kalau di kertas, jadi dia lebih ke sebelah kirinya lebih full, terus yang dia makan tempat yang sebelah kanan juga. Oke. Nah, itu mah masalah. Sebetulnya masalah cocok-cocok kan nantinya ya. Harus sambil dilihat pas ngelewot cocok gitu atau enggak gitu. Cuman pertimbangkan opsi lain juga. Maksudnya jangan terpaku harus gitu gitu. Jadi biar kita bisa coba-coba juga. Coba-coba nih. Coba yang gede yang ini, coba yang kecil yang itu. Itu harus sampai ketemu yang pasnya gitu. Nah, ini kan ini berpotensi beda. Ini sama, ini sama, ini sama, ini beda. Terakhir ya, ini sama. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu aja sih. Ya, kalau masalah tulisan, nanti mungkin ngobrol sama Uda ya lebih. Kalau gaya nulis kamu gini ya. Kalau gaya nulis kamu gini, lebih cocok ngobrol sama Uda. Kecuali kamu nulisnya sifatnya lebih kayak jurnal, yang cukup deskriptif, tapi tidak menyangkut ini gitu. Tidak menyangkut. Mungkin cocok ngobrol sama saya. Tapi kalau kayak gini sih, kayaknya cocok sama Uda ngobrolnya. Lebih masuk. Selesai deh. Dak, gimana? Dak, udah beres? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soal aku berisik nggak ya di sini? Agak berisik soalnya. Nggak, aman. Enggak. Ya, aku tanya dulu nih, sama Sdanu, sama Ebi, Bang Yoga. Ada pertanyaan dulu nggak, Kak Aga? Mau nanya ini sih yang untuk Zim itu, itu apa, kapan, terus gimana? Masih belum tahu. Di sini yang di luar workshop ya? Oh, yang itu, yang buat dicetak maksudnya. Itu di luar workshop ya? Di luar, itu mah aku aja yang memberikan tawaran ke teman-teman. Kalau ini bisa beres sebelum tanggal 17. Sebelum tanggal 17, fisiknya udah harus ada di Bandung. Intinya gitu. Nanti diikutkan dalam, jadi sih, ada program tahunan di tempat saya, di Red Rouse Center. Program tahunan itu, kita mengarsipkan zin yang terbit di tahun tersebut. dan di showcase kan dipamerankan lah, kurang lebih gitu. Pameran kecil-kecilan sih. Tapi, ada aja yang datang dan yang ngeliat tuh pasti ada gitu. Jadi, tetap ada exposure-nya secara fisik. Dan, itu dilakukan tiap tahun. Jadi, tiap tahun beda gitu materinya. Itu kalau bisa sebelum tanggal 17, silahkan dikirimkan nanti si fisiknya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, cuman, ini juga belum tahu nih, bakal jadi apa nggak, karena di Bandungnya juga lagi. Baru kemarin tuh, baru PSBB lagi gitu. Jadi, kita tidak tahu nih, apakah akan membuat kerumunan apa tidak gitu. Belum tahu lah. Kalaupun, tapi pasti kita selalu buat, artinya, kalaupun nggak jadi bulan Desember, mungkin kita pindah ke Januari gitu. Kurang lebih gitu sih, kalau yang buat yang fisik, kalau yang digital, nggak udah, lanjutkan. Kalau yang digital, program pertama dari kelas hari ini, rencana kita tuh sama mentor, sepakat bahwa nanti rilisnya digital gitu, Mas Danu. Ada platform namanya issue.com, nanti kita rilis di situ. Nah, itu formalnya terpisah. Nah, baiknya, sebelum presentasi, kan kemarin targetnya tanggal 12, kita mau load lagi, rencana tanggal 19, itu sesuaikan juga sama jadwal teman-teman, nanti sekepan bisanya. rilis duluan kalau menurut aku. Keluarin duluan ya. Di presentasi. Nanti rencananya, jadi ada presentasi publik, jadi nanti kita terbuka buat umum. Ya, masing-masing nanti ngomong, masing-masing ngomong. Ini briefing dulu kali ya, sebelum presentasi. Briefing aja dulu kali ya, nanti. Itu mah gampang. Nah, artinya, sebelum presentasi narasimu, tidak jari juga sama agak. Narasinya harus beres juga, berarti gitu. Narasi, teksnya, kalau perlu, kalau pun nggak ada teks, minimal verbalnya sudah selesai gitu. yang bisa diucapkan apa gitu. Nanti ya, semuanya presentasi. Gimana, Mas Renu? Ada lagi? Semuanya presentasi, nanti kalau dikasih publik ya, dikasih kesempatan buat bertanya, mengapresiasi juga gitu. Lewat zoom ya? Iya, lewat zoom. Zoom aja. Zoom aja. Kayaknya yang bakal presentasi cuma tujuh orang, kalau ngeliat dari progres sekarang. Tujuh ya? Tiga yang lainnya belum ada. Tujuh kayaknya. Tiga, tiga, dua, eh, delapan ya. Delapan. Oh iya, aku udah bahas dua ya, yang pertama ya. Ya, delapan berarti mungkin. Iya, dua. Berarti delapan, delapan. Yang dua lainnya mungkin udah kendala juga, sama kesibukan. Jadi mungkin presentasi bisa kali dua sesi gak? Gak bisa sekalian tampil kayaknya kalau delapan orang. bisa. Bisa. Singkat aja, gak usah panjang-panjang ngomongnya. Bisa kali ya, singkat aja kali ya. Bisa, singkat aja. Ngomongin artisan men. Iya, gak usah, gak usah panjang-panjang. Toh kalau delapan orang, seorangnya lima menit aja. Gak akan. Orang pendek-pendek kok ininya juga proyeknya. Di slideshow ya beres, udah beres. Paling slideshow dua kali lah, biar gak penasaran. Udah itu yaudah, tinggal silahkan kunjungi link dan segala macem. Nanti udah itu yaudah. Tinggal sisanya pertanyaan. kalau ada pertanyaan gitu. Begitu. Aku sih sangat menyatankan ya ke teman-teman. Akses kembali link dari channel Inoptionium kemarin. Lumayan itu ya, referensi buat nanti mau nge-layoutnya gimana. Karena nge-layout bukan hanya nyusun sequencing kayak gitu loh. Ada ukuran besar kecilnya foto nanti, siapa tuh nanti punya pemikiran sendiri tentang itu. tiba-tiba hilang. Aduh suara motor. Nah, jadi setelah ngeliat referensi. Bisa nge-bantau. Itu lah teman-teman nanti maunya. Nah, mengenai jadwal layout, nanti kita diskusikan kembali. Kita buka sesi. Kayaknya gak bisa langsung deh sekalian 8 orang. Mungkin 2 atau 3 kali sesi lagi. Oke. Buat malam ini kayaknya gak ada lagi ya. Cetetan. Udah ya? Kayak begini lagi aja. Dibisah. Kalau perlu nanti pas lewat, Aga juga ikutan lah. Kalau perlu. Iya, iya. gampang lah. Gampang lah. Bang Yoga sama Aga juga. Tolong nih cek dengar. Bang Yoga kalau bisa nanti rekamannya bantu di-upload juga. Buat file kita kemarin. Nuhun semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Semoga malam ini berfaedah. Kita tunggu lagi progresnya di jadwal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun-nun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.